Intro 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 Halo guys, salam perspektif Perspektif saya Nah, sekarang saya mau cerita nih Kemarin kan kita ada edisi Tour de Ottoman Ada kru kita, perspektif saya Ada Azmi, ada Ajis Ada saya juga berkunjung ke Turkira Dalam kesempatan ini Saya menyempatkan lah Makan di salah satu cabangnya Nusret Steakhouse Sandal Pedestini Yang ada di daerah Fatih, Istanbul Jadi karena menurut situs resminya nih Nusret Restoran, Salt Bay sendiri Memiliki sekitar 19 cabang restoran Yang tersebar di banyak negara Seperti Turki, Amerika, Inggris, Uni Emirates Dan beberapa negara lainnya Pokoknya ini restoran agak fenomenal Yang kokinya naburin salt, naburin garam Lucu-lucuan lah Nah, untuk cabang Nusret Steakhouse Yang ada di Fatih, Istanbul ini Tempat makannya cukup luas dan bagus Dengan hiasan ornamen ala Turki Sangat cocok untuk tempat makan keluarga Ataupun dengan pasangan Tapi dianjurkan reservasi dulu Sebelum datang ke tempat ini Karena tempatnya selalu ramai dan pengunjung Meskipun ini juga tidak terbilang murah ya Karena makan disini ada minimumnya Jadi baiknya sih sharing ya Teman-teman bisa sharing bersama teman Hangout, menghabiskan waktu Nyobain kalau buat makan sehari-hari Nanti kita bikin bangkrut Itu guys, kita ikutin terus ya videonya Halo guys Kita mau makan sore Ini sebenarnya makannya sore Menjelang kepulangan kita Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk makan Tapi akhirnya kita menyempatkan diri Makan, bukan menyempatkan diri sih Menyempatkan makan bersama Di tempat makan yang paling fenomenal ya Di Turki Cuma sayang chefnya itu tidak ada Ini chefnya nih Nusret Ini aja mau dibawain ya Sama teman-teman kita dari Indonesia kan Padahal fotonya doang ya Nah ini sudah datang Jadi ini teman kita Halo Hai Ini kita coba ini baru pertama kali ya Nah ini ada senior kita nih bunda Bunda Bunda, sudah berapa kali mau makan disini bunda? Baru sekarang mau nyobain Baru mau nyobain ya Baru mau nyobain ya Nah kelihatannya gimana? Lihat aja tuh dagingnya Makannya sih dua Kita makan lagi ya bunda Selamat makan Nanti kita makan lagi Oh dia mau Waduh Sayang banget nih kita Begini lagi posisinya Kita matiin dulu ya guys Ini masih bercam Ini masih bercam Ini mau pake bibit itu kita Gak 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 Nah sekedar informasi teman-teman Sabbe atau yang bernama asli Nusret Gokce Jadi dulunya ini hanya seorang tukang potong daging biasa Nah Nusret Gokce mulai populer pada tahun 2017 teman-teman ketika ia mengunggah videonya Saat menyiapkan stick di Ottoman di Instagram Dalam video itu ia dengan gampangnya mengiris potongan daging yang empuk Kemudian menggunakan satu tangannya yang ditekuk lalu menabur garam kristal dengan jarak yang cukup tinggi ke atas tukukan daging tersebut Setelah saat itu Nusret Gokce terkenal dengan nama Sabbe Pokoknya ini chefnya sangat fenomenal Dan memang rasa dagingnya enak banget Disitu ada berbagai macam stick yang berbahan dasar daging Itu pokoknya harus dicobain Meskipun ya agak mahal teman-teman Tetapi sangat memuaskan lah Dengan nuansanya, dengan sajiannya, dengan chefnya yang banyak disitu Pokoknya keren banget, cobain ya Wow Ini yang sangat fenomenal, sayang sekali bukan Saat Bay Kalau Saat Bay itu yang begini-begini teman-teman Tapi mungkin ini juga atraksinya sama Cuman, chefnya aja yang berbeda Ini udah di depan kita Wow Ini enak banget Yes Fresh ya Jadi dagingnya tuh masih fresh banget Ini kayaknya juniornya deh Wow Jadi masaknya langsung di sini Oke Wah kita akan masak di tempat ya Wow 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 Jadi dia dibakarnya itu oleh minyak yang sangat panas Sehingga matangnya itu tidak matang dibakar Tetapi matang direndam dalam minyak yang panas Ini kayaknya enak banget Itu yang fenomenal ya Halo bunda, gimana rasanya bunda? Enak banget kan ya? Oh, delicious katanya tuh Jadi, kalau ibu apa rasanya? Tendang Tendang ya? Emang ibu ini pengen ditendang-tendang teman-teman Darah tinggi lupain dulu Kata bunda, darah tingginya lupain dulu Ayo kita nikmati lagi Sudah lihat semua ya betapa serunya makan di Nusret Steakhouse Jadi meski yang melayani bukan satbay langsung Tapi suasana dan atraksi masih bisa didapatkan lah nuansanya Karena para pegawainya sudah cukup terlatih menirukan gaya satbay Jadi jika kalian teman-temannya yang berlibur ke Turki Atau di negara-negara yang ada restorannya satbay ini Nusret Steakhouse ini bisa jadi pilihan untuk kalian kunjungi Karena ciri khas yang tidak bisa didapatkan di tempat lain Semoga sih berharap di Indonesia nanti masuk ya restorannya Nanti kita cobain Terima kasih yang sudah menonton video perspektif saya Jangan lupa Jika suka bisa di subscribe Dan bisa like dan share ke teman-teman dan keluarga lainnya Kalam perspektif saya Jangan lupa like dan share ke teman-teman